Pemirsa, selasa 10 Mei 2022, Wakil Wali Kota Cambi Maulana melaksanakan sidak di sejumlah kantor dinas di lingkup pemerintah Kota Cambi. Sidak ini terkait persiapan menjelang ulang tahun Kota Cambi nantinya. Wakil Wali Kota Cambi Maulana didampingi oleh dinas terkait melakukan sidak di sejumlah tempat perkantoran di lingkup pemerintah Kota Cambi. Sidak Wakil Wali Kota Cambi Maulana dilakukan mulai dengan melihat gedung mal pelayanan publik Kota Cambi dan kemudian gedung DPRD Kota Cambi. Maulana menyampaikan bahwa kedatangan dirinya dan sejumlah dinas ke beberapa kantor di lingkup pemerintah Kota Cambi bertujuan untuk melihat secara langsung persiapan menjelang ulang tahun Kota Cambi. Yang pertama tadi meninjau kesiapan mal pelayanan publik yang akan segera diselikan insya Allah antara tanggal 17-18 ya. Kemudian juga akan ada grand launchingnya dari Kementerian PAN-RB di setiap bulan ini. Sudah tanggal 28 atau 29 gitu ya, 30. Beriringan dengan kegiatan hari ulang tahun, akan ada paripurna. Dan melihat kondisi pandemi yang sudah mulai membaik, kemungkinan paripurnanya meriah. Artinya jumlah kamu undangan juga sudah relatif banyak dan juga protokol sehatan tetap. Sehingga saya hari ini harus melihat kesiapan dari sarana dan prasarana yang kita tahu bahwa gedung DPRD kan baru dilakukan. Dan renovasi sudah baik, kawasan parkirnya sekarang kita harus perbaiki sebelum hari ulang tahun sudah berbagi. Begitu juga dengan mal pelayanan publik, semua kepala dinas dan staffnya sudah berkantor di sana. Untuk memonitor setiap hari, sekarang sudah soft launching. Jadi pelayanan-pelayanan yang sudah bisa diberikan hari ini sudah mulai jalan. Sampai jumpa di video selanjutnya.